Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Vince Nana Ghetto Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Nah Vince Nana Ghetto ingin berbagi Perjalanan Dari Bandung ke Tasik Ya Kurang lebih waktu yang ditempuh itu 31 petak jam menggunakan motor Kedahan kurang lebih Street 110 atau Sampai 118 km Melewati Cicahe, Mujung Berung Cibiru, Cilunyi, Sumedang Nah kita mengendarai Sibeki Terus melalui Nagrik juga Malangbong, Siawi Sampai nanti kita melewati Jalan Pintas Yang nembus itu Cisayong Gunung Galunggung Nah kita tepatnya di Desa Gunung Batara Gimana keseruannya Bersama Vince Nana Ghetto Ikuti terus perjalanan kami Ikan Hiu di Lemari Siumari Alhamdulillah Alhamdulillah kita udah sampai Ujung Berung Ujung Berung Nah kita sarapan dulu ya Kita mampir di Wartek Bahari Kita lihat penuhnya yuk Ini dia menurutnya Iya Mau sampai ya Ini pakurit tuh telur Ada bala-bala juga Ada seiris sop Nah ini elok nih Nah kita makan apa? Makan Apa namanya telur Mustapah sama jamur Wah saya makan Aku cukup dengan telur Dan bala-bala Terima kasih ya Selamat makan yuk Aku makan dulu ya Alhamdulillah kita sudah mencapai Kabupaten Tasik Malaya Nah ini adalah Perbatasannya ya Nanti Vince Nana Ghetto Akan bercerita Tentang Tasik Malaya Ikuti terus Channel ini Jangan lupa like Subscribe, comment And share Vince Nana Ghetto Alhamdulillah Vince Nana Ghetto Dan Becky Sudah tiba di Sudah masuk Sudah memasuki Kabupaten Tasik Malaya Nah Kami melakukan Pemotongan jalan Dari arah Ciawi tadi Belok ke kanan Lalu masuk Ke jalan Cisinga Oke Sepanjang jalan ini Akan banyak ada Pemandangan indah Rengga Jenuh gitu ya Nontonnya Izinkan Aku Bercerita tentang Sedikitnya Tentang Tasik Malaya Ini ya Nah Tasik Malaya Ini adalah Salah satu kota Di Provinsi Jawa Barat Walaupun Kita belum Memasuki kota Masih di desa Atau di jalan Cisinga Tapi biar nanti Nggak terlalu jauh Atau nunggunya lama Gitu ya Jadi aku ceritain aja Dari sekarang Em Tau nggak sih guys Sebutan lain Bagi kota Tasik Malaya Tentang Tasik Malaya Ini ya Vestan lagi Gitu Mengasih tau Sebutan lain Bagi kota Tasik Malaya Adalah Mutiara Dari Periangan Timur Dulunya kota ini Adalah sebuah Kabupaten Namun seiring Dengan perkembangan Maka terbentuklah Dua buah Bentuk Pemerintahan Yaitu Pemerintahan Kabupaten Tasik Malaya Dan kota Tasik Malaya Jarak Dari Jalan Masuk Cisinga Ini Sampai Ke Mangku Bumi Itu Kurang lebih 30 menit Atau Kurang lebih 15 kg Nah Untuk Sementara Kita Rencananya Mau istirahat Dulu Di Mangku Bumi Tuh Udah mulai Kelihatan Gunung Gunungnya Berjajar Terus Sawah Sawah Pokoknya Yang sabar Nonton Video ini Nanti Apa Bisa Lihat Pemandangan Yang Begitu Indah Masya Masya Allah Dikenal juga sebagai kota santri loh Ketasik Malaya Ketasik Malaya ini Setelah Bandung Dan Bogor Sampai Ketasik Malaya Sampai Ket postal selamat menikmati jalan nya banyak lubang nah udah mulai nih pemandangan hijau-hijau seger susunan sawah-sawahnya itu bertingkat sudah mulai kelihatan jalan-jalan gunungnya dan kita masih di jalan Cisinga panjang banget ini jalan Cisinga mah jika melewati jalan ini pelan-pelan dan hati-hati karena banyak lubang guys jalan Cisinga ini menjadi opsi jalur alternatif pemudik loh pemudik lebaran karena menjadi pilihan juga menghindari kemacetan di jalur utama harus mudik ya kok nah Cisinga jalan Cisinga ini terbilang udah cukup ramai dilintasi kendaraan setelah jalur tersebut tersambung nah ini udah ibaratnya tuh bahasa terkenalnya tuh jalan membelah gunung terus jalurnya juga cukup nyaman terus memang agak berbelok-belok terus tanjakan turunan dengan tajam makanya hati-hati kalau lewat sini nah sepanjang jalan Cisinga juga menawarkan pemandangan yang awam eh pemandangan alam yang elo juga ada jembatan jembatan panjang nanti kita lewati itu sawah-sawah ya toh terus ada eh apa wisata RT Jun Gunung Galunggung yang deket-deket Cisinga sini sepanjang jalan Cisayong Cisinga ini juga banyak cerita mistis juga loh apalagi ada jalan baru jembatan baru ya kan yang aku bilang tadi itu belah gunung itu banyak cerita-cerita ini juga mistis misteri ada yang memang kata orang tuh angker gitu lah serem lah gitu lewat-lewat jalan baru ini nanti kita lewati nih jembatannya saya ikuti terus ya sing sabar 경우에는 saya ikuti luar kita akan Audio saya ikuti luar yang selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati enak kan basonya gede aku baso yamin atau mie yamin bening mau basonya yang gede-gini eh laporan mbak capek ya ya tuker dong gimana perasaan mau perjalanannya tapi seru dari bareng jam berapa jam 9-10 yang macet yang daerah dari taski ke Bandung kau kita sih biasanya dibilang macet enggak dibilang macet panas-panas cuacanya cuaca cuacanya biasa atau panas kita inti basonya udah perahan gede bener-bener eh mape ya bu Oke guys selamat makan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai jalan-jalan lagi guys kebetulan udah istirahat cabainya udah hilang kita lanjut lagi berpetualang di kota kelahiran aku iya aku tinggal biaya diadilannya lumayan tetap rapi dan yang lain sisi finstana ghetto dan Bekki akan mengajak kalian muter muter kota tasikmalaya di sore hari Ayo ikuti terus Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa like, subscribe, 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 dan share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe, dan share Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, subscribe, dan share 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sate maranggi A-A Bagaimana duduknya? Pesen Dalam aja kali ya Banyak asap Proses Satenya Ini sate apa? Bisa Tapi Banyak kabut Di situ Oh beda Ada masalahnya ya Ini ya Terus ordernya dimana? Oh ini ada Bebaso jando Kita tanya Teh Mau tanya Itu order sate-nya dimana ya? Sate itu maranggi Kita agak kebingungan mesennya dimana Order satu Order satu Terima kasih telah menonton! Tidak 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 satu porsi bisa dua orang sesuai selera ini sebelahnya bisa kering dan bisa kuah kebetulan suka sebab kuah hujan-hujan gini enak banget makan sebelah dari jajaran pames hari pedes ya apa aja isinya bakrumpuk warna warmi ada lidah suanci ada pangsit kecil apa-apa apa-apa selamat menikmati 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 maya menikmati masjid masjid selamat menikmati 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 Lalu merah dulu ya Lalu ada sombong emangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!